NHK Terminator Terminator itu NHK pertama yang gue cobain tuh Karena temen kita waktu itu punya Gue nyobain Dan fun fact nya dulu itu kalo lu cari helm Flatvisor Cuma ada di NHK Terminator GP Pro C5 Sama KBC Di tahun itu Makanya waktu itu Flatvisor Terminator Yang ke NHK Terminator Laku banget tuh dicari dimana-mana Diakalin buat ke helm apa aja pokoknya Kepasang lah Gimanapun caranya halus kepasang Itu visor Naik sedikit lagi Barulah yang belum lama launching ada Si ini nih Tadulu kalo kata gue ini ntar dibelakangin Soalnya launching belakangan Oke berarti kita ke GP Pro GP Pro juga ada 2 seri tuh Ada yang Micro Lock ada yang Double D-ring Dan ada yang Carbon Bon Carbon Nyarinya susah dong PR banget ya Iya bener-bener Terakhir gue ngeliat Di Kip sama dia jual 1,5 atau 2 Lumayan Iya sih Carbon sih Susah soalnya nyarinya Carbon ga pernah bohong sih Dan GP Pro salah satu helm yang bisa dipake buat balap juga Karena udah ada yang seri Double D-ring nya Dan sudah Flatvisor juga Bahannya juga udah fiberglass bukan ya Termoplastik kalo masalah Masih pro kontrasi Gue baca Dienakannya Termoplastik Termoplastik Udah yang bilang fiberglass Itu tuh pro kontra Cuma gue percaya ada yang Carbon Karena gue udah liat Nah Enggak Salah satu tau caranya fiberglass atau ini Ya itu lo bilang Banting Banting Oke 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 Ntar lagi video itu dibanting Kata dia Oh gapapa bang Emang udah ini Udah helm Buat tempur Udah sekali Tapi ada yang Ada yang gak sengaja tau Yang helmnya gak sengaja Oh kebanting ya Beneran jatoh Iya Sepatul katanya Bukan guling-guling Itu fiberglass tuh Iya Ada Naka GP Pro Dan waktu itu Jaman-jamannya rame Balapan sertul tuh Yang jaman dulu tuh Oh Jaman-jamannya Grand Prix Ala-ala gitu ya Kayak Apa ya Kejuaraan waktu itu Kejurda lah ya Kejuaraan daerah ya Si GP Pro tuh jadi Favorit banget waktu itu Waktu itu memang Gue akuin Di era itu GP Pro lebih mendominan sih Untuk kelas Naka Buat di balapan waktu itu Oh ini Namanya The Event dulu Gue tau Karena sempet Apa ya Temen gue dua kali Tiga kali join Terus gue sempet Kayak jadi Team Pedoc gitu kan Pake GP Pro Dia pake Waktu itu dia pake Dia pake Waktu itu dia dua Apa GP NHK GP Pro Sama satu lagi tuh Thermi Hmm Jaman dulu kan Regulasinya Yang penting Helmnya full fast Ya itu Dulu gue inget banget Dia pake itu Sampai sekarang Helmnya ada kok Kalau gak salah Masih ada Yang apa sih Gresini Gresini tuh Ya motif itu tuh Nah itu dia pake itu tuh Gue inget banget tuh GP Pro tuh Pernah tenar pada masanya Buat waktu itu balapan Yes Abis GP Pro Kita naik lagi Hmm GP AirTek GP AirTek Iya sih Langsung Langsung Cata jauh banget Iya Gak ada penengahnya Tapi Ada tapi nya Apa GP AirTek juga ada dua Fabreglass Sama yang karbon Nah itu Eh karbon apa? Terkomposite Karbon Waktu itu gue liat di pameran Aduh Awal launching pameran apa tuh Yang ketemu Mas Ritwan Hanif Itu sama gue jamen Itu itu Awal buat launching disitu IMS ya atau apa? Iya IMS IMS Temu Mas Ritwan Halo Mas Ritwan Kita ngeliatin doang Gak berani foto bareng ya Soalnya dia lagi Lagi interview Lagi interview Lagi interview Gitu kan Nah waktu itu juga Mas Ritwan Hanif Lagi nyobain GP AirTek juga Lagi ini Lagi ngobrol-ngobrol sama NHK Hmm Sama NHK Helmet Waktu itu Nah disitu gue pertama kali Oh tapi inget waktu itu NHK GP AirTek Waktu pas lu bahas GP AirTek Itu kan yang Karel Abraham Gold Hmm Ya kan Karel Abraham Gold Yang nyari susah banget Nah terus kan lu nanya nih Kepihak NHK nya Nah ternyata disitu Mas Ritwan Nyambung Lu inget tuh ada satu momen gak? Itu ada gitu gak sengaja ngobrol bareng Jadi lu bahas helmnya Terus kayak Mas Ritwan denger Terus yaudah Akhirnya kita kayak ngobrol sebentar Ngebahas helmnya Jadi dari situ juga Mas Ritwan ngasih tau kalo helmnya tuh ada 2 seri Yang dipake MotoGP tuh yang karbon Gue masih inget momen itu Boring 18an deh Iya Kalo gak salah tuh emang awal-awal NHK juga mulai serius masuk MotoGP tuh Itu awal-awal MT-09 mau masuk ke Indo Yang Presser sama yang MT-07 Iya Pertama kali yang kita liat Eh bukan MT-09 sorry Yang Honeycan Hmm Pertama kali kita liat yang Honeycan di Indonesia waktu itu di pameran itu Yang Wah gila keren banget sih yang Soalnya tiga coy Yoi Yang Honeycan itu pertama kali Nah disitulah ada NHK GP AirTag Dan ada 2 bahan Kayak itu pertama kali juga kita liat ya NHK GP AirTag ya Soalnya baru-baru banget lancing Kan tadinya emang buat si Karel Abraham sama satu lagi siapa tuh lupa namanya Eh Jakob konfil kalo gak salah ya Iya Khusus pembalap Nah waktu itu baru dipasarin untuk umum Tapi Harus pesen khusus Jadi Engga Joy sorry Kalo yang waktu itu NHK belum tau Yang GP AirTag itu akan diproduksi untuk umum atau engga Waktu saat itu Di IMS itu Bisa seinget gua Tapi lo harus mesen Seinget gua Soalnya waktu itu banyak banget yang mesen Oh yang motif Karel Abraham yang gold Yang gitu gak tau Iya Tapi yang sisanya iya Jadi waktu PO PO Pertama kali pre-order Itu pertama kali pre-order Dan kalo gak salah banyak yang bilang dia nunggu sebulanan Setelah acara itu Kalo gak salah seinget gua ya Sampailah ke rumah mereka Jadi waktu itu emang GP AirTag belum dijual secara bebas lah Kalian berusaha khusus Sampai sekarang Sampai sekarang Iya kita juga belum dapet unitnya Semoga pihak yang nakal menonton video ini dan meminjamkan kita unitnya Karena belum go road review baru fitting doang Penasaran Iya Masa GP Prime doang yang di push GP AirTag juga lah Penasaran Apalagi yang karbonnya tuh Ihh Kan serasa jadi ala-ala pembalok moto GP Tau sendiri kan GP Prime penjualan disini gimana Gitu kan Masa iya GP AirTag gak dikasih Udah banyaknya request nih minta kompel Minta konten nih Kan kalo dibahas juga di konten kan Ngaruh ke NHK nya juga Bener gak? Iya Soalnya gua penasaran banget ya GP AirTag Iya Masa mau sih kita nyarinya second Nih Gak mungkin kan Second nya juga susah nyarinya Iya maksudnya kan kalo second ibaratnya Masih ada lah di pasar Kan gak mungkin Kita kan maunya baru Itu dia Iya tolong lah NHK Tapi yang dulu gua bocorin dikit sih ya Waktu fitting sih fitting doang ya sayangnya Aduh belum pernah lagi Minip GP Prime Mirip GP Prime Lebih ringan Tapi ViOSn Kedap suaranya sih nggak sekedap GP Prime ordo VillCam Yeah Oh Iya kan, kurang cocok. Tapi enak dipakenya. Gedenya segini sih, kurang lebih. Padahal waktu itu gue pakenya size M. Nah, waktu GP Prime ini launching pertama kali, terus kan heboh di forum-forum kan. Gue hampir ketipu antara GP Prime sama GPRTX. Kalau nggak dilihat dari ventilasi depan sama bentuk visor depannya. Sama jidat. Iya, sama jidat. Itu gue hampir ketipu. Yang Ryusei Yamanaka kalau nggak soal. Sama Sergio Ramos. Itu, wih, gue hampir ketipu. Kata gue, lah ini GP Prime udah ada visor iridiumnya. Dua hari setelah GP Prime rilis. Terus kan heboh di group kan, di forum kan. Katanya enak, gini-gini. Apalagi waktu itu di blast banget tuh. Yang video kita, gara-gara GP Prime launching di NAK Helmet jam 2, 10 menit. 5 jeda 5 menit, video unboxingnya kita udah tayang juga kan. Wah itu pro kontra tuh, sempet nge-blast kan. Kenceng tuh, road review-nya kenceng segala macem. Sepet rame. Iya katanya di jagoan helm enak, gini-gini. Terus dari situlah muncul tuh istilah sumpah. Karena emang bener-bener enak. Jadi gimana bang, enak-enak apakah IT? Ntar gue jelasin. Ntar gue jelasin. Itu gara-gara ya. Itu sih, maksudnya. Wah gila. Tapi emang kayak agak kurang sih kalau GPR Tech belum ada di situ. Gitu kan. Gue belum bisa nyobain. Mungkin jangan-jangan lebih enak dari GP Prime. Karena GP Prime tuh udah enak. Dan GPR Tech yang pastinya bukan double visor. Jadi buat kalian pengen beli NHK bukan double visor. GPR Tech sama GP Pro. Seri-seri GP ya. Kecuali GP Prime. Iya seri-seri GP. Seri-seri GP itu berarti. GPR Tech. Tapi ya itu resikonya kalian nunggu 2 bulan. Paling nggak sebulan 2 bulan. Pemesanan khusus sih. Oke. Nah ini yang asik nih. GP Prime. Oh sebelum GP Prime. Apa? Ada isu. Apa tuh? Asik. Kemarin rame nih. Asik rame. Gue belum tau nih. Ada nih rame. Aduh. Thailand, apa Taiwan, apa Filipina. Vietnam. Antara itu. Kenapa? Ada GPR Tech. Oh. Gue tau yang harganya sejutaan ya. Iya. Ada GPR Tech bahannya termoplastik. Dengan harga satu jutaan. Gue kira apa. Lo tau kan caingannya. Iya. Karena awalnya di forum ditanya. Ini beneran GPR Tech dijual segini. Gitu. Dikiranya KW. Dikonvert dari mata uang sana. Dikonvert sama dia jadi rupiah. Sejutaan. Oh mata uang ini. Mata uang bat. Bat itu berarti yang bat bat. Thailand ya. Thailand. Filipina. Aduh antara itu lah. Thailand apa-apa sih bat. Thailand ya. Thailand ya Thailand. Antara itu lah. Enggak gue inget. Itu mata uang bat. Iya. Dia jadiin convert rupiah kan. Sejutaan doang. Sejutaan tiga ratus. Ingat buat gue. Sejutaan tiga ratus. Kalian tau kan berarti saingannya. Jantek. Bahan termoplastik. Eh tapi jadi turun gak sih. Kalau bahan yang termoplastik. Ya. Mungkin biar lebih terjangkau. Karena kalau yang karbon sama fiberglass nya. Lumayan. Harganya. Tapi dengan catatan. Baru di luar aja. Kita belum tahu nih. Apakah akan nanti masuk ke sini. Atau tidak. Kita lihat saja nanti. Apakah isu nya. Isu. Tapi udah ada di luar sana. Baru di suplai keluar. Baru di suplai keluar. Baru di suplai keluar sana. Di Indonesia. Kita lihat saja nanti. Apakah GPR Tech Thermo Plastik. Masuk ke sini atau tidak. Nah udah bang. Terang ini bang. Baru GP Prime. Ini ntar bagi dua part lagi gak asik. Itu kan. Barulah GP Prime. Ini belum lama launching. Dan menurut gue. Karena belum nyoba GPR Tech sih. Yaudah lah. Dari semua. NHK yang gue coba. Ini yang paling enak. Apakah betul. Yes. Yang ini gue jujur. Mendekati. Jepangan. Ada rahasianya. Terus. Aduh gue gak enak. Kalau ngasih tau rahasianya. Karena harus beli sendiri. Itu kan. Terus jadinya enakan ini. Apakah YT. Nah. Dengan catatan. Eh gak apa-apa ya. Gue ngomong gitu ya. Saya lari kombeda. Dengan catatan. NHK yang paling enak. Di sini. Budget sejuta. Di bawah sejuta. Ya sejuta juga. Sejuta lah. Anggeplah kan motif pembalap. Soalnya kalau gue coba NHK tipe lain. Gak seenak dia. Gak seenak dia. Makanya gue berani. Sumpah-sumpah gitu-gitu. Soalnya untuk. NHK paling enak dia. Terus di antara pesaing-pesaingnya. Untuk budget segini. Paling enak si dia ini. Nah untuk mengurangi durasi. Kalian bisa tonton video kita. Bahas tuntas. Enggak. Bahas tuntas. Enakan GP Prime tuh. Helm terbaik. Enakan saat ini gak. Ternyaman. Itu udah ada videonya. Kan di Ticos ada. Gitu. GP Prime pasang gak ada. Itu. Kioto kan udah kemarin. Nah makasih. Enakan ini udah kita bahas. Untuk durasi kan bisa cek aja. Gitu. Soalnya bener-bener ini enak banget. Parah. Terus ada rahasianya sih. Gua kemarin sempet punya. Gua bongkar. Gua penasaran nih. Bikin enak dimana sih. Ventilasi. Bukan ventilasi. Ternyata di busanya ada rahasia. Oh ini. Lu kasih liat gua ya. Iya. Oh ini. Penasaran gak? Coba Sam. Yang gua kasih tau lu kan. Coba Sam. Nih lu buka ininya. Set lu pakai lagi. Aneh gak? Iya aneh. Nah ini rahasianya tuh disini. Jangan kalian tenor kita di Instagram pribadi. Oke. Tapi gak bisa sih. Instagram gua. Gua akses. Batas. Jadi yang gak follow. Gak temenan. Gak bisa kirim DM. Hahaha. Takut ditanyain. Stop mulu. Hahaha. Yang paling baru ini. Bang. Bapak barang ini. Masuk gak di NMAX? Oh. Bagasi ya. Iya. Mohon naaf nih. Mohon naaf nih. Motor kita Iron. Aduh gua pernah nyoba. Iya lama gak bikin video bagasi ya. Iya udah nanti deh. Motornya gak ada sih. Iya. Harganya tadi ada pinjemen dulu. Kayaknya udah boleh banyak request lagi. Hmm. Nah itu dia. Gua paling vote emang paling enak di kelasnya dengan harga segini. Dan paling enak dari semua NHK yang gua cobain emang GP Prime. Udah paling enak. Enggak yang. Enggak yang. Enggak yang. Enggak yang sebelah. Enggak yang sebelah. Kegoreng banget. Oh. Stabil ini harganya. Hmm. Ya dari awal. Dari awal nih. Kemarin sempat ada kritikan. Hmm. Untuk yang polos tuh 850. Hmm. Motif biasa. Motif biasa tuh maksudnya yang grafis-grafis gitu. Itu 950. Hmm. Terus motif pembalap sejuta. Hmm. Jadi ada tiga. Tiga pilihan. Iya. Stabil harganya. Gitu. Hmm. Tapi emang ini cepet gua juga ngerasain sih. Fiturnya paling lengkap. Paling enak. Lo panggil trock om ada. Double visor ada. Flat ada. Adam juga termasuk Adam ya. Adam ada ban. Dibanding yang enaka-enaka yang untuk dibawanya. Gua waktu itu pake ke puncak. Berhenti cuman sekali. Terus gak dibuka sih yang lama. Jadi bener-bener non-stop di kepala ku. Enggak yang apa. Selesai nyampe puncak. Enggak yang gini-gini. Hmm. Ya udah kayak gak pake helm aja gitu. Fitting-nya sih emang. Apalagi boncenan gua. Fitting-nya loh. Ih, JV Prime. Emang harus cobain kalian tuh. Gaf dong kalo kita gak bicara pembalapnya. Apal gak? Ini? Remy. Remy Garner. Yoi, no. Nyontek dikit. Ada lagi. Karel. Terus siapa lagi sih? Karel udah enggak. Tadi yang baris anda cebut. Aduh. Piusnya Yamanaka. Yamanaka. Terus ini. Kan siapa nih tadi? Remy Garner. Tito Rabat. Hmm. Terus Sergio Ramos. Oh iya tuh ya. Susah tuh. Terus. Yang baru-baru ini. Pembalapnya S.I.G. Mandelica. Oh iya. Bob Schneider. Brightness Bob Schneider. Itu salah satu pembalap yang keturunan Indonesia juga. Gila apa buat gue ya? Gila-gila. Udah googling. Hahaha. Gak. Tapi kalau yang pembalap yang enaka memang masih lumayan familiar lah. Hmm. Kalau yang kayak YT kan sebenernya udah lumayan banyak kan. Banyak banget iya. Mungkin saking enaknya juga tuh. Ya penasaran juga sih. Iya. Tapi memang si ini. Apa. Bagus lah udah. Oh. Kalau kita udah bicara helm. Pembalap. Gakaf dong kita gak bicara sertifikasi. Ya enggak? Untuk NHK. Seri tertinggi JPR Tech itu sudah lulus FIM. I.M. FIM. Hmm. Tapi untuk sisanya dia masih S&I dan DOT. Dan kayaknya kalau yang FIM juga pesen khusus lagi ya? Iya sih. Harusnya sih. Nah Dip. Kalau dari lu. Rekomendasi daily seri apa? Untuk NHK? Full face? Ini. Selain ini? Enggak ini. Lalu parah lu yang ini gak dihitungin. Gak dianggap. Enggak kalau duitnya gak nyampe di sini. Berarti opsi pertama JP Prime pake lah. Wajib sih. Wajib punya soalnya. Jadi urutannya JP Prime pertama harus. Harus punya harus nyobain pokoknya wajib tuh. Kalau JP Prime. Enak soalnya. Urutan kedua gue sih voting Terminator sih. Enak kalau dia. Oke. Jadi lu JP Prime. Terminator. Ini RX9. RX9. GP1000. GP1000. Jadi urutannya JP Prime. Terminator. RX9. GP1000. Terakhir. Kalau emang ketiga ini gak ada baru GP1000. Berarti itu buat daily. Sebenarnya daily touring semua bisa sih. Tapi kalau touring ini sih. Kalau touring karena udah ada lubang intercom. Semuanya ada double visor sih. Paket touring juga udah enak. Tapi kan kurang afdol Joy. Kalau gak ada lubang intercomnya Joy. Ini harus. Emang harus wajib sih. Kalau lu. Kalau lu. Kalau lu. Kalau gue. Kalau gue. Kebalikannya. Pertama memang JP Prime. Kedua RX9. RX9 dulu ya. Iya. Baru Terminator. Sama GP1000. Gitu. Kalau GP Pro. Agak. Menurut gue agak over sih. Kalau untuk daily. Hmm. Ya untuk harga segitu ya. Ya. Gitu. Oke. Kira-kira udah berapa menit. Kami. 28. 28. Oke. Cukup. Singkat aja kalau yang satu ini. Itu aja yang bisa gue sampein. Dari. Sejarah atau tentang helm Henaka Fulfes. Gue Bang Semi. Dari Tentari. See you next video. Bye bye. Bye.